Intro Kita ketemu lagi di Robby Pilihan Friends. Yang pun yang masih kita cari, sabar dulu. Sekarang kita mau liat foto-foto kebahagiaan Tiwi sama keluarga baru. Kita liat, check it out. Wow. Si AA. Ciela di pantai. Kamu nikahnya di pantai ya? Enggak, ini pas lagi prewet. Itu kakinya kotor banget ya, itu pake kos kaki apa? Pakai cuci tangan, cuci kaki baru bobo. Si AA, ganteng ya si AA. Begitu bahagianya Tiwi sama AA. Amin, insya Allah. Jadi kamu prewedingnya di Bali ya? Iya. Nah itu siapa tuh? Ini hitam-hitung? Enggak ada. Ini siapa nih? Enggak, aku enggak ada kayaknya foto itu. Coba pohon di mana tuh? Di Dubai. Di Dubai. Di Dubai. Wah kok di belakang itu ada foto. Itu sih. Lah ini juga ada nih AA. Serius? Pegang balon, ah. Kamu nggak sadar fotonya ada itu? kalau ada udah foto segala macem kalau udah aku edit-edit kayak warna segala aku posting tadi yang foto kamu berdua itu di Dubai kalau ini di Indonesia Bandung nah pertanyaan aku kenapa dia ada di luar negeri dan di Indonesia ngikutin kamu terus dong berarti berarti ini ada kekuatan mistis yang memang mau menghancurkan kamu aku tahu apa jangan-jangan suami kamu cinta atau suka sama karena faktor tadi ini ini suamiku ada kloningannya dong wah ini harus diselidiki nih dia megang balon maksudnya apa ya ada gambar hitam di belakang ini sosok manusia kalau kulihat atau memang maluk halus takut lagi kamu punya masa lalu nggak yang berkaitan dengan balon nggak ada santet nggak ada apa jangan-jangan ada penggemar kamu atau memang pemuja rahasia kamu yang bener-bener suka sama kamu sampai-sampai di ngikutin kamu terus dan kenyataannya itu kayak sakit hati ketika kamu nikah sama cowok lain nggak ada kamu inget-inget nggak ada nggak ada nggak ada nggak ada itu 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 megang balon nggak lu lihat nggak iya gua gua sampe dulu lah itu mirip sih ini kayaknya sosok yang ada di foto itu ha iya mirip baju berjubah hitam megang balon bro hei mas hantu atau siapapun itu siapa lo lo tiba-tiba ada di studio gua jangan macem-macem ya bro gue lagi syuting nih bro kalau memang lo pemujanya tiwi lo bilang sama kita lo kenapa tiwi lagi di luar negeri ada lo di Indonesia ada lo gue nggak bisa dibiarkan nih ah gue bawa ke sana kali ya bawa ke sini kalau ada apa-apa lo di ikut gue juga bro Bill tenang gue di belakang lo kalau ada apa-apa lo duluan gue lari kamu sama aku aja tiwi ini siapa wi tau hei siapa kamu siapa nih sini mak sama nih oh ini masih manusia nggak kamu ada di foto tiwi saat di Dubai dan ada di sini di Bandung di Bandung jauh siapa ini eh siapa kamu buka juga kamu buka juga kamu buka balon gua pikir siapa aduh kita kena prank ternyata ternyata Wirang Wirang rambut gua Wirang nih Wirang biasanya pake topeng bukan dulu topeng hari ini lagi nggak pake topeng bro pertanyaan gua kenapa lo selalu ngikutin kegiatannya tiwi waktu tiwi di Dubai ya ada lo itu lo kan sosok lo kan terus waktu di Bandung ada lo juga jangan-jangan lo suka sama tiwi kita mau melihat tentang hubungan kamu yang sekarang sama dibandingin yang lalu ya aku melihat untuk yang sekarang ini kamu jauh lebih dewasa amin huwag bagus jauh lebih dewasa dibandingin yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau melihatnya untuk ke depan ada sedikit kekhawatiran sih. Aduh masa terjadi hal yang buruk lagi? Maksudnya ada gonjang-ganjing rumah tangganya atau gimana nih? Kalau rumah tangganya mudah-mudahan ya. Kalau aku lihat sih aman sih gak ada masalah. Cuman pasti ada sedikit-sedikit masalah yang akan kamu hadapin. Cemburuannya harus diubah lagi, dikurangin. Oh tiwi cemburuan. Karena nanti di dalam hubungan mereka ini, kalau kecemburuannya tidak percaya, prasangka, nanti bisa jadi keributan yang... Jadi kalau udah cemburu, ditambah prasangka yang gak baik, nanti jadinya negatif pemikirannya. Selalu negatif gitu. Jadi harus diubah. Oke tahan dulu, Hirang. Oke pemirsa, rapi, lain-lain. Tahan gimana ini orang gak salah apapun, pemirsa ditahan. Bukan ditahan waktu lo itu, bukan. Tahan. Tahan dulu, maksudnya tahan dulu biar pemirsa Rapi Billy penasaran. Jadi Wirang ini gak cuma prediksi sosok Tiwi, tapi dia juga memprediksi pada tahun 2020 akan ada peristiwa seorang artis yang banyak tertangkap mengenai kasus-kasus. Seperti penasaran, selain satu ini tetap di Rapi Billy Espan. Terima kasih telah menonton!